Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam video 2 logo proyek kita kali ini adalah memperbaiki stick PS3 yang tombolnya sudah jebol pada karet sticknya seperti yang terlihat di layar tombol X nya sudah tidak dapat lagi muncul ke permukaan karena karetnya sudah tidak berfungsi lagi jadi kita akan ganti dengan karet baru kita buka semua skrup pada joystick ini ada 5 skrup yang kita lepas lalu kita angkat bagian belakang stick terlihat papan sirkuit, baterai, dan dinamo getarnya karena kita akan mengganti karet yang baru saya sudah membeli satu set karet stick PS3 via toko online harganya sekitar 10.000 rupiah selanjutnya kalau karetnya sudah tersedia tinggal memasangnya pada stick yang kita perbaiki yang kita angkat terlebih dahulu adalah dinamo getar lalu angkat papan sirkuitnya nah sudah terlihat karet yang akan kita ganti seperti yang diperkirakan karet pada tombol X nya sudah lubang dan lepas langsung saja kita ganti dengan karet yang baru tombol yang paling sering ditekan adalah tombol yang karetnya rawan rusak jadi diganti saja juga karet tombol arahnya tombol stick akan kalah pada karetnya setelah pemakaian dalam jangka waktu yang lama ini dikarenakan karetnya sudah tidak elastis lagi setelah itu kita pasang kembali papan sirkuitnya pastikan sesuai dengan posisi awal tadi sebelum dilepas lalu pasang tombol R1 dan L1 dan pasang kembali penutup belakang stick PS3 nya pastikan kawat pegas yang ada di tombol R2 dan L2 sesuai pada posisinya sebelum ditutup dan kita skrup kembali nah mudah bukan mengganti karet pada stick PS3 silahkan mencobanya jika mengalami masalah yang sama jangan lupa sir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax